Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Wassalamualaikum Wr Wb Ini minyak Masih langka katanya ya Mohon maaf saya gak begitu paham Karena kebetulan di Keluarga saya Minyak Tiap saat stok ada Tapi soal harga istri gak tau Aku tanya Sekarang minyak lagi langka Kamu beli gak antri Harganya berapa Aku gak tau gak ngecek harga Istriku gak ngecek harga ternyata Mungkin mahal ya Mungkin naik Langka gaknya kebetulan Di daerah saya masih belum langka Tapi harganya istri belum ngecek Jadi saya gak tau naiknya seberapa gak tau Kemendak Klaim minyak goreng murah sudah di pasaran Stok aman hingga lebaran Alhamdulillah Kelangkaan ini Masih menghantui masyarakat Terlebih sudah memasuki satu bulan menjelang Ramadan Kemendak Kementerian Perdagangan Memastikan stok minyak goreng Ini aman untuk satu setengah bulan ke depan Jadi Ramadan Lebaran aman Namun Yang sulit adalah Akses masyarakat terhadap minyak goreng Sesuai harga eceran H.E.T Harga Eceran tertinggi yang telah ditetapkan Ini yang sulit Jadi sebelum-sebelumnya Minyak memang sudah banyak diterima Sudah Stok banyak Tapi harganya naik Nah ini yang menjadi problem Bukan masalah Kelangkaannya Tapi masalah harganya Yang tak layak Jual Di atas H.E.T Per hari ini Dia menyatakan kemendak Telah menggelontorkan Sebanyak 370 juta liter Minyak goreng Dengan rata-rata Pasokan 20 juta liter per hari Sejak 14 Februari Uh, udah lama ternyata Meroketnya pasokan minyak goreng ini Merupakan hasil dari implementasi Kebijakan Domestic Market Obligation Crude Palm Oil Atau minyak sawit Sebesar 20% Dari total produksi para eksportir Yang berlaku sejak 1 Februari 2022 lalu Aduh, gak paham aku ya Lanjut ini Hal ini pun diakali gemendak Dengan memotong rantai distribusi Dan langsung memasuk minyak goreng curah Seharga 11.500 per liter Ke pasar rakyat Seiring Dengan membereskan Pemasangan-pemasangan distributor Selalu distribusi Baik di general trading Atau pasar tradisional Maupun modern Trading di retail-retail Oh ini loh Kebutuhan minyak goreng Untuk industri mikro Dan rumah tangga itu 330 juta per bulan Kalau normal Alhasil 11 juta per liter nih 11 juta liter per hari Sejak tanggal 14 Rata-rata kita pasok 20 juta liter Banjir harusnya Akar masalahnya Yaitu di jalur distribusi Yang kerap kali tersendat Dengan berbagai alasan Seperti adanya penimbun Oke Saya sudah mulai paham Saya sudah mulai paham Sebenarnya Stoknya sudah melebihi Dari Kebutuhan Yang dibutuhkan 11 juta liter per hari Kemendak Menyiapkan 20 juta liter per hari Harusnya sudah lebih kan Tapi pendistribusiannya ini Ada yang nimbun-nimbun Dan distribusinya Salah sasaran Sehingga Tidak masuk ke Pasar dengan sempurna Akhirnya Langkah Lalu di Akali Dengan minyak goreng cura 11.500 Rata-rata harga nasional Sekarang 16.000 Artinya minyak goreng Dengan harga terjangkau Sudah masuk Oke Yang ditimbun-timbun tadi itu Sudah dikeluarkan mungkin ya Harganya 16.000 Minyak goreng mudah dijangkau Sesuai HET Yaitu kemasan cura Ini kemasan cura 11.500 Kemasan sederhana 13.500 per liter Dan kemasan premium 14.000 per liter Saya pastikan Puasa dan lebaran Insya Allah HET atau minyak goreng terjangkau Semakin mudah Diakses oleh masyarakat Amin Amin Insya Allah Kisaran harganya 14.000an lah Mudah-mudahan Kita Negara ini Bisa mengatasi Masalah minyak goreng ini Lalu kita langsung Urus Rusia Ukraina Ayo Minyak goreng Kita clearkan dulu Setelah itu Urus Rusia Ukraina Namun Pemilu Jangan ditunda Assalamualaikum Pemilu